Berdasarkan rilis BMKG, potensi hujan akan merata di Sumsel pada akhir Oktober meskipun El Nino tetap ada. Saat ini, potensi awan sendiri masih sedikit diharapkan dengan adanya doa dari masyarakat dan peran TMC bisa berpotensi turun hujan meskipun tidak merata. Sementara itu, untuk bencana diperkirakan di akhir Oktober tetap ada, seperti banjir dan tanah longsor, dihimbau untuk masyarakat yang berada di tepi sungai dan tebing tinggi untuk berhati-hati saat masuk musim hujan di akhir Oktober. Dengan oleh BMKG, terlihat ada peningkatan potensi awan yang berpotensi hujan pada akhir Oktober dan sebarannya akan cukup merata sehingga menempatan hujan di akhir Oktober ini pada periode 2021-2023 bisa memadamkan karutlah, utamanya di wilayah Oktober yang saat ini masih cukup tinggi kemunculan hotsponnya dan juga menjadi sumber asap yang melewati Palembang. Memang curah hujan secara merata akan pada November, tetapi pada akhir Oktober ini periode transisi membuat bagasi awan dan hujan akan cukup banyak di wilayah Sumatera Selatan. Insya Allah ini akan menjadi salah satu instrumen berakhirnya episode asap di Sumatera. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini kembali memperpanjang teknologi modifikasi cuaca atau TMC agar turunnya hujan sebelum akhir Oktober ini.